Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remal Pemirsa sepanjang tahun 2023 penyeluruhan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Jawa Barat meningkat menjadi 251 miliar rupiah Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin pun berharap realisasi dana CSR di Jawa Barat terus meningkat untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat Apresiasi diungkapkan Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin karena realisasi penyeluruhan dana CSR dari berbagai perusahaan di Jawa Barat meningkat menjadi 251 miliar rupiah sepanjang 2023 Hal tersebut diungkapkannya dalam forum CSR di Bandung pada Senin 22 April 2024 malam Menurut B.I. dana tersebut berasal dari 274 perusahaan di Jawa Barat yang menunjukkan komitmen kuat mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat B.I. mengungkapkan dana tersebut disalurkan untuk kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat diantaranya untuk peningkatan infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, UMKM, perbaikan rumah tak layak huni, penanganan stunting hingga digitalisasi Seperti yang paling lalu ya, tahun lalu nanti ditetapkan, kan tahun ini 251 miliar dan harusnya berkaitan untuk perusahaan yang lebih banyak harusnya bisa diberikan dan lebih berdampak kepada masyarakat B.I. menambahkan dana CSR merupakan kewajiban moral perusahaan yang sangat membantu pembangunan di Jawa Barat karena dana APBD tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Dirinya pun berharap realisasi dana CSR tahun ini kembali meningkat dengan akuntabilitas yang tetap terjaga agar lebih banyak masyarakat Jawa Barat yang merasakan dampak khususnya bagi kesejahteraan mereka Budi Hartati, Bandung TV